Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka teman-teman Di video kali ini saya akan bersilatulahmi ke salah seorang ahli hikmah Salah seorang spiritual yang tinggal di daerah sini Konon katanya beliau itu mempunyai santri goib atau santri jin Jadi selain membuka majelis taklim, majelis solawat Untuk para ibu-ibu warga sekitar Beliau juga sering mengajari, ngaji para makhluk goib Contohnya jin katanya beliau mempunyai lima santri goib Yang penasaran dengan cerita dan kisahnya Ikuti terus perjalanan saya, saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya Yang punya hutang, semoga hutangnya cepat terbelunas digampangkan milik rezekinya Yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan jodohnya Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha Teruntuk buat kalian para janda, para duda Yang masih mencari pasangan hidup barunya Semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian Yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian Sama seperti menyayangi enaknya sendiri Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah Dan saya ingatkan yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini Melalihkan atas kewajiban kita hidup di dunia ini teman-teman Ayo kita lanjut aja berjalan Karena perjalanannya masih cukup lumayan jauh Ini suara ciri khas di perkampungan Itu ada suara tonggeret begitu keras sekali ya teman-teman Kiri kanannya itu merupakan area perkebunan Perkebunan waluh siam Mayoritas masyarakat disini Yaitu bertani sayuran teman-teman Akses jalannya sendiri Ini bisa masuk kendaraan Baik roda 2 dan juga roda 4 Namun jarang banget Kendaraan yang melintas di sekitaran sini Mungkin ini akses untuk Mengangkut sayuran Kalau pas lagi panen Aduh Lumayan Sampai juga ya Tapi udaranya disini itu masih alami Belum tercemar Atau belum terkena polusi Beda dengan Yang ada di kota-kota besar Yaitu ada para Ibu-bu Yang mungkin habis Panen ya teman-teman Ibu muli Bentar ibu Bisa teman-teman lihat Ini area perkebunannya disini tuh Panah luas-luas sekali Pemilik tanah disini tuh Minimal itu mempunyai tanah Satu hektare Dua hektare Bahkan ada yang nyampe Puluhan hektare Ratusan hektare Teman-teman Ditanami Sayuran Waluh Kalian Waluh Untuk posisi rumah yang akan kita tunjuk Ini rumahnya berada disini Sedikit lagi Jadi kalau disini Tentunya tanah cuma 10 bata 100 bata Itu dianggap Apa ya Biasa-biasa saja gitu Karena paling minim juga Satu hektare dua hektare Kalau kita punya tanah satu hektare Apalagi di perkotaan Wah Sudah pasti menjadi miliarder Apalagi di kota di jualnya kan per meter Kan per bata lagi Satu bata itu sekitar 14 meter Seperti tadi para Petani sayuran Yang istirahat mungkin Karena ini pas Saya disini Waktu Sholat Juhur Nah inilah tempatnya teman-teman Kebetulan disini Sedang banyak orang juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah suasana Dari luar kan udah kelihatan Pagarnya juga terbuat dari bambu Dan ini rumahnya Terbuat dari kayu Ini rumah klasik modern Rumah klasik zaman dulu Namun Dipoles Sentuhan-sentuhan Zaman sekarang Jadi gak kelihatan jadul-jadul amat Jadi pusat perhatian Ini kebetulan Bapaknya ada disini Bersama si A.A Pak A boleh ngobrol Oh iya Iya disini aja Disini aja saya Mereh Biar Spotnya kelihatan jelas Iya Nah ini enak Gazebonya itu Bawahnya itu kolam ikan ya Pak Iya kolam ikan lah Kolam ikan Tapi kelihatan gak ada ikannya sih Gimana ikannya Di tengah kayaknya Oh di tengah Oh iya itu tuh Ikan Mas semua ya Iya di tengah Nah ini Pak Saya mau bertanya nih Perihal-perihal mistis Karena disekitaran sini Terusih kental Akan hal-hal mistisnya Disekitaran Daerah sini Apalagi Sepanjang perjalanan saya kesini Itu melintasi area Perkebunan terlebih dahulu Ya Pak ya Itu Bapak sendiri Pernah mengalami Kejadian mistis Apa saja Pernah melihat Sosok apa saja Di sekitaran sini Boleh diceritakan Pak Saya bingung Kalau nyeritain Masalah Bapak mistis ya Soalnya Ini Mesti sama orang-orang Yang benar Satu kesepaham Yang kedua Memang Takutnya Menjadikan fitnah Soalnya kan Tidak terlihat Sama manusia Kalau mana Masalah dunia-dunia mistis Tapi kalau Kalau kejadian Kejadian mistis Disini sih Kalau yang Saya pernah lihat Ada aja Gitu kan Yang berbentuk Bukan manusia Ada aja Yang sering saya lihat Tapi kalau Satu persatu Saya Obrolin Yang kayak gimana Yang kayak gimana Itu terlalu Menetail Soalnya takut Takut terjadi Fitnah Masalahnya Cuman ya Ada aja Ada Kejadian-kejadian Yang Diluar Nalar manusia Diluar Diluar Mata Dohir Ya manusia Ada aja Kejadian Nah kebetulan Bapak ini Pimpinan Majelis Taklim Pimpinan Majelis Taklim Apa sih Pak Majelis Majelis Taklim Akhir Jaman Majelis Taklim Akhir Jaman Dan untuk tempat Majelis Taklim Yang sendiri Untuk tempat Pengajian Para jamahnya Sendiri Dimana Dulu Memang Bukan disini Ada satu Pila Di daerah Semedang Kebetulan Ini perbatasan Antara Semedang Majelengka Saya Pindah Karena terlalu Banyak Mistisnya Disana Kasian Kejama Saya Pindah Kesini Insya Allah Rutinan Disini Walaupun Ini Di Pekarangan Oh disini Jadi ini tempat Para jamah Itu biasanya Diadakan Rutinan Atau pengajian Salawatannya Setiap malam Apa aja sih Setiap hari Apa gitu Saya sebulan Sekali Memanggil Pengajian Malam Sabtu Awal Tiap bulan Sabtu Awal Tiap Tiap Bulannya Malam Sabtu Awal Tiap Tiap Bulannya Jadi Sebulan Sekali Saya Ngambil Rutinan Tawasuh Salawatan Salahullah Alam Muhammad Yang dibaca Sama Marhaba Simtuduror Itu bacaan Salawatnya Salahullah Alam Muhammad Itu sampai Berapa ribu Kali Berapa Sekarang Kalau jamaah Banyak Satu orang Seribu Juga Sudah cukup Karena kan Ada jamaah Juga Kalau digabung Sama aja Kalau ada Sepuluh orang Berarti kan Sampai Satus ribu Oh iya Betul Nah ini pak Gambaran Gambaran sedikit Karena mungkin Emang betul Kata bapak tadi Banyak Nantinya takutnya Timbul fitnah Karena banyak orang Yang tidak percaya Akan hal-hal Goib Akan hal-hal Mistis Tapi Kita harus percaya Bahwa yang namanya Goib Itu juga ada Karena kita hidup Berdampingan dengan Makhluk Goib Itu kan Jin juga Ada apa Ada Jin yang baik Ada juga Jin yang jahat Itu yang Menampakkan ke bapak Yang baiknya Atau yang jahatnya Alhamdulillah Kalau untuk Ke rumah ini Kebanyakan Yang baik Semua Yang baik Karena sama Solawat ini Kan dia tertarik Mungkin Kadang-kadang kan Disitu Allah menciptakan Itu manusia Sama jin Jadi Tetap Bangsa jin juga Ada yang Yang kafir Ada juga Yang muslim Oh sama Sama Di dunia mereka Juga dia punya Dunianya Dulu kan Alam dunia ini Semuanya Pertama kali Didiamin itu Sama bangsa jin Bukan sama manusia Setelah bangsa jin Dunia ini Ditempatin Baru manusia yang Tempatin Sebenarnya Yang baik-baik Alhamdulillah Banyak Banyak yang disini Gak ada yang Ngeganggu Alhamdulillah Karena mungkin Solawat tadi Yang dibaca Mungkin Mereka lebih tertarik Sama solawatnya Gitu kan Kadang-kadang Disini juga Ya Mau Percaya Atau gak percaya Mungkin ya Gimana Bingung-bingung Saya ngungkapinnya Kadang-kadang Banyak juga Yang ikut Solawatan Dari bangsa-bangsa Jin Kayak gitu Jadi Bapak Mempunyai santri Jin juga Kalau dibilang Begitu Takutnya Saya juga Takut kita Tapi ada aja Yang ikutlah Empat orang Lima orang Gitu kan Lima orang Santri Goib Gak ada aja Gitu Cuman Saya gak mau Terlalu mendetail Kalau ngobrol Masalah begitu Takutnya timbul Fitnah tadi Gitu kan Iya betul Berarti itu Santri-santri Goib Itu hanya ikut Solawatan Atau belajar Membaca Al-Quran juga Belajar ngaji Kalau untuk Sekarang Kadang-kadang Beliau juga Masih tetap Muslim Pengen beribadah Juga Tujuannya sama Gitu kan Kalau yang muslim Bahkan Ibadahnya Lebih kuat Mereka Gitu kan Daripada manusia Daripada manusia Sujudnya aja Ribuan kali Gitu kan Kalau bangsa-bangsa Kadang-kadang Ya ada yang Barang Bukan mengajarin Ini mah bukan Gitu kan Bangsa begituan Kan lebih Ilmunya lebih Lebih tinggi Kadang-kadang Barang-barang Baca Solawat Barang-barang Baca Quran Begitu Cuman ini kan Mesti yang Sepaham Jangan Jangan ada Suudon Jangan ada Timbul sekarang Kejelekan Ngobrolin Kayak begini Kan gitu Nah Pak Ini Pak Kalau saya boleh Tanya nih Pak Prihal Masalah Itu kan Suka nih Ada orang yang bilang Lihat penampakan Yang cuman Kepalanya doang Tanpa badan Terus juga Tanpa kepala Terus ada yang Wujudnya kayak gini Kayak gini Itu biasanya Jin apa sih Pak Yang Wujudin kayak gitu Sebenarnya Enggak ada Bang sajin Yang sempurna Yang sempurna Tetap manusia Kadang-kadang Ada salah satu Ciri Untuk bang sajin Ada Ciri Kejelekannya Ada aja Yang gak sempurna Di badannya Maksudnya gitu Kelihatan Kadang-kadang Ada Kayak Misalnya Jempol Gede sebelah Ada yang Pecak mata Atau apa gitu Kalau bangsa-bangsa Jin kayak begitu Itu kategorinya Termasuknya Jin muslim Atau jin Semua jin juga Punya Punya ciri khas Enggak Enggak sempurna Kayak manusia Justu mereka Bang sajin Ingin sempurna Dekat sama Sekarang Jin muslim Dekat sama Ulama Atau Dia juga Pengen kesempurnaan Pengen mulia Bahasanya gitu kan Karena manusia Yang paling Yang paling Mulia Manusia Dikasih kemuliaan Kalau bangsa-jin Dikasih kesaktian Makanya Dia bisa Merubah diri Apa aja Karena kesaktiannya Yang dikasih sama Allah Tapi dia Enggak dikasih Kemuliaan Makanya Pengen deket Sama ulama Atau aja Dia tuh Pengen Kemuliaan Oke Kenapa Berarti tadi Bapak Nyinggung-minggung Masalah kesaktian Bilang Masalah kesaktian Ya Pak Kesaktian Tersebut kan Ada Yang tadi Jadi merupai Orang cantik Atau gimana Seperti itu Contohnya Iya Seperti itu Contohnya Kalau bangsa-jin Bisa nyerupain Apa aja Kecuali Nabi Muhammad Kecuali para nabi Para wali Atau Yang ahli-ahli Dikir Para wali Yuloh Atau Apalagi nabi Muhammad Enggak bakal Bisa diserupai Nama mereka Sama mereka Nah itu Yang suka Jin-jin Yang buat Celaka Sering dengar Dupa Dicelakain Sama jin Di apa Bisa sarin Atau apa Itu jin-jin Apa kategorinya Yang iseng kah Jin yang suka Iseng atau Jin Yang Jahat juga Kalau Menurut Sepengalaman Saya Bangsa jin Yang kayak Begitu Kebanyakan Ada yang iseng Ada yang jahil Atau Kadang-kadang Dia Ngerasa Sakit hati Atau Dendam Karena tempatnya Tempat Merekanya Diganggu Sama manusia Gitu Jadi dia Ngerasa Ngerasa Nggak enak Gitu Kadang-kadang Ada yang Celaka Atau Gimana Gitu Tapi Isengnya Jahilnya Bangsa jin Lebih-lebih Dari manusia Gitu Pak Kalau nama-nama Jin sendiri Itu Dan tingkatannya Ada tingkatan-tingkatan Untuk menggoda Orang biasa Jinnya ini Untuk menggoda Kiai Jinnya ini Untuk menggoda Habakib Jinnya ini Untuk menggoda Para nabi Itu beda lagi Itu kadang Bukan bangsa jin Kalau itu Bangsa-bangsa Setan Iblis Itu kan Beda lagi Itu Beda lagi Bukan Itu setan-setannya Setan apa aja Bingung Bingung Bercerita Masalah setan Atau iblis Oh gitu Soalnya Tingkatan Makin tinggi Ilmu Makin tinggi Di kirinya Kita kepada Allah Makin sekarang Ibadahnya Makin mantep Justru Godaan Dan Godaan Dari tingkatan-tingkatan Kayak begitunya Ya maksudnya Dari Kayak setan Atau itunya Itu lebih tinggi lagi Oh gitu Beda tingkatan Memang Kesaktian Kayak begitu Kan Kadang-kadang Kalau kita Tahu Di usia Itu makin Makin Usia Makin lama Tahunan Misalnya kan Kesaktian mereka Lebih Lebih Jauh Nah ini Emang ada perbedaan Jin sama setan Ada perbedaan Bingung Saya nyeritain Kalau masalah Kalau masalah Dunia mistis Saya juga Berusaha Pengen Ngeredam Berusaha Pengen Ngelupain Gitu ya Pak ya Saya berusaha Pengen Lebih deket Sama Allah Pengen Banyak Salat Tobat Makanya Sedikit-sedikit Dunia ini Kadang-kadang Sama saya Pengen Dikikis Pengen Dilupain Karena Kedekatan Saya Sama yang Menciptakan Itu jauh Karena Kalau Kalau kita Jadi tukang Syariat Ngobatin Kadang-kadang Kita Solat Atau Ibadah Itu karena Ada yang Mau Ditolongin Bukan Karena Allah Jadi Untuk Masalah Dunia mistis Saya Tidak Terlalu Banyak Bercerita Yang penting Titip Aja Buat Semua Sekarang Umat Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Untuk Membaca Solawat Itu Aja Yang penting Solawat Ibadah Lebih Deketin Kepada Allah Itu Aja Kalau Kalau Dari Saya Dari Bapak Mayah Jadi Kita Sering Membaca Solawat Supaya Nanti Kita Mendapat Safaat Dari Baginda Nabi Muhammad Nah Itu Safaat Cuma Nabi Muhammad Yang Bisa Memberikan Safaat Kenal Ke Orang Orang Yang Lebih Banyak Dosa Nah Ini Juga Pak Tadi Bapak Sedikit Bilang Menyinggung Katanya Kita Wirid Atau Karena Ada Tujuan Tentu Bukan Karena Allah Itu Emang Benar Adanya Pak Baca Solawat Baca Wirid Ini Baca Dikir Ini Karena Ada Tujuan Tertentu Ada Yang Pengen Kaya Nah Itu Itu yang Salah Itu yang Salah Kebanyakan Orang Pamri Kalau Banyakan Orang Pamri Dikir Kita Solawat Kita Ibadah Kita Kepada Allah Itu Karena Pamri Karena Keinginan Jadi Ngerasa Kita Tidak Diijabah Sama Allah Itu Jadi Kalau Masalah Ibadah Itu Yang Bagus Kita Ikhlas Itu Kan Gak Ada Pamri Nah Itu Tapi Yang Ikhlas Itu Yang Susah Ya Tahapan Ikhlas Ini Yang Susah Ditempuh Oleh Manusia Itu Ini Kalau Menurut Pandangan Bapak Ada Yang Bilang Kayak Gini Saya Mas Sholat Karena Malu Sama Misalkan Sama Pacar Malu Sama Mertu Apakah Itu Masih Kategori Bagus Masih Malu Sama Ciptaan Allah Juga Itu Kan Kembali Lagi Penyakit Hati Itu Kan Berarti Penyakit Hati Di Golongan Ria Ya Kalau Ibadah Yang Lain Sholat Kurang Bagus Kalau Ada Satu Amalan Dikir Yang Mau Kita Mau Ria Mau Kelihatan Nama Orang Mau Ada Istilahnya Diobrolin Ke Yang Lain Tapi Masih Diterima Sama Allah Yaitu Amalan Dikir Sholawat Itu Tetap Sholawat Diterima Sama Allah Walaupun Ada Di hatinya Ria Pengen Kelihat Sama Orang Lain Jadi Kita Lagi Kemana Mana Pegang Tas B Pengen Kelihatan Sama Orang Itu Tetap Diterima Kalau Baca Sholawat Kalau Sholawat Insya Allah Masih Diterima Sama Allah Kalau Misalkan Ini Kita Baca Sholawat Pengen Digampangkan Urusan Di Duniawi Ini Juga Sama Tetap Diterima Kalau Sholawat Diterima Sama Allah Cuman Kalau Ibadah Yang Lain Gak Ngejamin Diterima Makanya Sholat Kita Ibadah Kita Kadang Kadang Sekarang Kebanyakan Cuman Capeknya Doang Pahala Gak Ada Keberkahan Gak Ada Pengennya Langsung Dijabah Sama Allah Contohnya Yang Diceritain Masalah Pengen Kelihatan Sama Pacar Pengen Ibadah Sholat Pengen Kelihatan Sama Orang Lain Kuasa Pengen Kelihatan Sama Orang Lain Masjid Sholat Tiap Waktu Pengen Kelihatan Sama Orang Lain Nah Itu Yang Termasuk Soda Koh Soda Sekarang Banyak Soda Soda Koh Soda Pake Karcis Gak Gini Pak Misalkan Saya Kunjungan Makanya Sekalian Bertanya Kepada Ahlinya Juga Saya Sering Kunjungan Ke Orang Orang Tidak Mampu Ketika Saya Ngasih Di Belakang Kamera Di Belakang Layar Itu Yang Komen Itu Banyak Wah Pelit Ketika Saya Tujuan Saya Saya Pengen Soda Koh Gak Kelihatan Sama Orang Tapi Akibat Komenan Yang Kaya Gitu Saya Terpaksa Ada Di Dalam Kameranya Itu Gimana Menurut Pandangan Bapak Menurut Pandangan Saya Kalau Memang Kita Pengen Soda Koh Lebih Baik Kita Ngasih Tangan Kanan Tangan Kiri Gak Boleh Tahu Itu Cuman Sekarang Nggak Manusia Orang Orang Nggak Luput Dari Napsu Napsunya Ini Yang Napsu Ini Yang Berontak Godahan Setan Ini Yang Berontak Gitu Kan Jadi Kita Sodakoh Nggak Ada Pahalanya Gitu Kan Karena Ada Unsuria Ada Unsung Takabur Itu Betul Berarti Saya Belum Bisa Mengendalikan Hawa Napsu Saya Ketika Saya Bisa Bermain Dari Belakang Layar Gitu Yang Ngasih Ngasih Nggak Tahu Seberapa Gitu Tapi Ketika Melihat Komenan Komen Terbawa Emosi Jadinya Di bawah Kebanyakannya Sekarang Kayak Begitu Yang Kasihannya Ngeluarin Uang Kita Ngeluarin Sedekah Tapi Nggak Ada Pahala Jadi Ketemunya Saya Sama Bapak Ini Ada Hikmah Jadi Saya Tahu Jadi Saya Belum Bisa Mengendalikan Hawa Napsud Diri Saya Pribadi Masih Harus Belajar Belajar Dan Terus Belajar Nah Ini Termasuk Anak Angkat Saya Anak Angkat Anak Angkat Saya Sipin Di Bos Collector Collector Anak Collector Uang Uang Kuno Dia Bermain Di Uang Kuno Sama Jam Tangan Rolek Apakah Begitu Bersia Suka Main Alhamdulillah Saya Suka Main Uang Uang Kuno Ini Anak Angkat Berarti Santri Kategorinya Santri Kalau Jamaah Sediri Pak Kebanyakan Dari Mana Untuk Sekarang Dari Kampung Sini Kadang Bandung Yang Lebih Banyak Datang Kalau Acara Acara Besar Kalau Dari Luar Kota Paling Acara Acara Besar Aja Kayak Maulid Rajab Jadi Hari PHBI Peringatan Hari Besar Islam Memperingati Maulid Nabi Muhammad Salallahu Salam Paling Dari Bandung Suka Ada Dari Garut Cirebon Berarti Kalau Setiap Bulannya Hanya Orang Orang Yang Tinggal Di Sekitar Sini Tapi Kadang Kadang Dari Luar Juga Suka Ada Dari Bandung Juga Suka Ada Cuman Tidak Terlalu Banyak Dalam Acara Maulid Atau Raja Terima Bapak Bapak Terima 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 Semoga Bapak Dan Keluarga Selalu Ada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Tala Diperkahkan Umurnya Digampangkan Milik Rezekinya Bisa Isi komah Memimpin Majlis Taklim Akhir Jaman Semoga Dengan Adanya Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Kita Bisa Menyerah Ilmu Dari Pimpinan Majlis Taklim Akhir Perihal Perihal Goib Yang Sudah Beliau Jelaskan Panjang Lebar Terhadap Kita Pertemuan Ini Menjadikan Hikmah Bagi Diri Saya Pribadi Karena Saya Belum Bisa Mengendalikan Hawa Nafsu Saya Tadi Mendengar Cerita Cerita Beliau Saya Ternyuh Tersentuh Hati Saya Supaya Bisa Belajar Lebih Baik Lagi Dan Kita Terus Membaca Solawat Solawat Terus Membaca Solawat Supaya Kita Di Akhirat Nanti Bisa Mendapatkan Safaat Dari Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Walai Wassalam Saya Kang Hakim Pamit Undur Diri Semoga Video Ada Manfaatnya Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh